Ketika ingin berhenti bermain judi, sudah capek, sudah lelah, frustasi keolah terus menerus, tapi selalu gagal. Pikiran selalu berharap bisa mendapatkan kemenangan, bayangan dan harapan kemenangan selalu berputar di kepala. Coba untuk deposit lagi dengan sisa uang yang ada, tapi hasilnya selalu tidak sesuai dengan ekspetasi. Justru malah menguras emosi, terpacu untuk deposit lagi yang berujung kekalahan semakin tinggi. Pusing, stres, tidak tahu harus bagaimana, ingin sekali berhenti tapi justru napsu semakin tak terkendali, ingin deposit lagi untuk mengembalikan kekalahan yang tadi. Berpikir, jual barang apa lagi, hutang dengan siapa lagi, agar kekalahan yang tadi dan yang lalu-lalu bisa kembali. Akhirnya, masalah tidak bisa dihindari karena kalah bermain judi. Mungkin saat ini teman-teman sedang mengalami burnout atau kelelahan mental. Burnout adalah istilah untuk menggambarkan kondisi stres yang berat, dipicu oleh suatu hal yang negatif yang dialami terus menerus. Burnout tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena dapat mempengaruhi fisik dan mental. Dan ini adalah enam tanda seseorang yang mengalami burnout. Yang pertama, mengalami depresi. Seseorang yang mengalami burnout merasakan seperti mati rasa atau kekosongan emosional yang aneh, seolah-olah melihat kehidupan di luar diri sendiri, merasa tidak seperti diri kita yang sebelumnya, merasakan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan menyelesaikan masalah. Semua masalah selalu menemui jalan buntu dan tidak tahu harus berbuat apa. Timbul pikiran yang tidak wajar dan cenderung ingin lari dari kenyataan atau mengakhiri hidup. Seseorang dalam kondisi ini wajib mendapatkan pertolongan secara mental. Kalau teman-teman merasakan kondisi seperti ini, baiknya cari seseorang yang bisa mendengarkan semua apa yang teman-teman rasakan, atau datangi psikolog agar dapat membantu mengurangi beban mental yang saat ini sedang teman-teman alami. Kedua, tidak memiliki motivasi. Jika sebelumnya memiliki motivasi dan semangat yang selalu stabil, tapi kini berubah seolah hidup tanpa arah dan tujuan, merasa lelah, apatis, tidak termotivasi, maka bisa dipastikan sedang mengalami kelelahan mental atau burnout, bukan sebuah kemalasan seperti yang dipikirkan orang-orang, tetapi karena kondisi psikis teman-teman yang sedang tidak baik-baik saja. Ketiga, tidak bersemangat. Perbedaan yang sangat jelas seseorang yang mengalami kelelahan mental, yang dulu memiliki semangat melakukan hal-hal yang disukai, mengerjakan sesuatu yang bisa menghasilkan uang, bekerja, wirausaha, berbisnis, berubah menjadi tidak bersemangat melakukan semua hal itu, dan cenderung lebih banyak diam dan larut dalam pikiran yang tak terarah, kesulitan melakukan hal-hal yang awalnya menjadi rutinitas sehari-hari, seperti tidak tertarik dan tidak bersemangat. Keempat, murung dan mudah tersinggung. Apakah teman-teman akhir-akhir ini mudah tersinggung? Merasa emosi sering diluar kendali, bahkan diri sendiri tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Mood yang naik turun dan mudah tersinggung adalah hal yang umum, yang dialami ketika seseorang mengalami kelelahan mental. Jadi, ketika teman-teman sulit mengendalikan emosi, padahal dulunya teman-teman tidak seperti itu, tentu hal ini bisa merugikan teman-teman dan sangat tidak baik. Segera hentikan aktivitas judi teman-teman semua, dan segera cari solusi atas masalah yang sedang teman-teman alami. Konsultasikan dengan orang-orang terdekat untuk bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut. Lima, mulai tidak merawat diri sendiri. Salah satu tanda yang paling menyedihkan ketika seseorang mengalami kelelahan mental atau burnout, ketika orang itu mulai mengabaikan dan menarik diri secara sosial dari orang lain, ada perubahan yang mengkhawatirkan dalam pola hidup, pola makan, dan pola tidur. Teman-teman berhenti merawat diri sendiri, dan cenderung tidak melakukan apa-apa. Lebih banyak berdiam diri, merasa tidak mampu melakukan sesuatu, padahal itu sederhana, merasa diri tidak berguna, merasa bodoh sudah melakukan hal yang merugikan, dan cenderung menghukum diri sendiri. Enam, perubahan ini terjadi tidak instan. Burnout atau kelelahan mental tidak terjadi tiba-tiba, tapi secara bertahap. Jadi, semua poin yang disebutkan di atas, yaitu kehilangan minat dan motivasi, merasa terlepas dari diri sendiri, menarik diri dari sosial, dan mengabaikan merawat diri, tidak akan begitu saja terjadi dalam waktu semalam. Itu semua karena ada sebab yang berkepanjangan, yaitu kalah bermain judi secara terus-menerus, hingga menyebabkan depresi dan frustasi yang berkepanjangan, kehilangan banyak uang, aset, bahkan hingga berhutang sana-sini, hingga akhirnya menimbulkan perasaan cemas, dan akhirnya terjadilah burnout. Tentu kalau dibiarkan semakin lama akan semakin parah, karena akan terjadi stres yang kronis, dan ini kalau dibiarkan akan memberi dampak yang buruk pada diri sendiri. Optimisme, minat, motivasi dalam bekerja akan sangat menurun. Mental yang gigih hilang, dan kelelahan secara mental akan menjadi, malah petaka ketika hal ini terus dibiarkan. Segera hentikan kebiasaan buruk bermain judi, ketika sudah mengalami hal ini, karena sudah tidak ada toleransi lagi. Sudah cukup membuang uang dengan percuma, sudahi kebodohan yang merusak diri, berhenti berpikir ingin mengembalikan kekalahan yang justru, malah meluju jurang semakin dalam. Selamatkan mental teman-teman, selamatkan uang teman-teman, selamatkan kebahagiaan teman-teman semua. Hidup tanpa judi akan terasa lebih baik, hidup tanpa judi akan membuat pikiran lebih ringan. hidup tanpa judi masa depan yang cerah terbuka lebar.